pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya infeksi kutil kelamin ini. Nah ini diberikan pada mereka yang sebenarnya belum seksuali aktif, sebelum pernah melakukan kontak seksual. Terpercaya masyarakat luas, kepuasan pasien di atas gala-galanya, keselamatan pasien selalu dijungur-jung tinggi. Majulah LSU BKANDO, rumah sakit pendidikan nasional. Majulah rumah sakit KANDO, rumah sakit pilihan masyarakat. Majulah LSU BKANDO, rumah sakit pendidikan masyarakat. Majulah rumah sakit KANDO, rumah sakit pilihan masyarakat. Halo sahabat promkes, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Dr. Tekslin dalam acara Promkes Bacirita. Topik kita kali ini adalah mengenai penyakit kutil kelamin. Dan untuk membahas mengenai penyakit ini, kita sudah mendatangkan seorang narasumber atau tamu yang istimewa, perkenalkan Dr. Vera Olivia Mau, spesialis kulit kelamin, Master of Medicine. Selamat siang, dok. Selamat siang, Dr. Tekslin. Sehat selalu, dok ya. Sehat selalu, Dr. Tekslin juga kan. Dr. Vera selalu terlihat cantik dan tegar. Terima kasih. Sahabat promkes, Dr. Vera Olivia Mau, spesialis kulit kelamin, Master of Medicine, saat ini adalah ketua perhimpunan dokter spesialis kulit kelamin Indonesia Cabang Manado yang dijabat sejak tahun 2017, dok ya. Iya, betul, Dr. Tekslin. Di samping itu, Dr. Vera, panggilan akrab dari beliau, juga adalah ketua panitia Dies Natalis, Fakultas Kedokteran Ultrat yang ke-63 tahun ini ya, dok ya. Iya, betul sekali. Tak terasa, sudah 63 tahun. Jadi kami juga dari promkes, pada kesempatan yang istimewa ini, mumpung ketua panitia Diesnya menjadi tamu kita, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Fakultas Kedokteran Ultrat yang kita banggakan. Semoga selalu menjadi almamater yang jaya. Terima kasih. Iya. Nah, kita tidak akan berpanjang lebar dalam pembukaan ini. Kita akan langsung membahas mengenai topik tadi yang kami ucapkan mengenai penyakit kutil dan kelamin. Nah, Dr. Vera, apa sih yang dimaksud dengan penyakit kutil kelamin ini, dok? Silakan. Terima kasih, Dr. Seklin. Dan terima kasih juga dulu untuk perkenalannya. Jadi, kutil kelamin itu adalah salah satu penyakit infeksi menular seksual yang didapat melalui kontak seksual pada umumnya dan memberikan gejala berupa benjolan atau tonjolan yang tentunya terjadi dikelamin pada perempuan bis area vagina, pada laki-laki bisa penis maupun sampai dengan anus. Nah, untuk kondisi ini bisa tonjolan dan benjolan itu bisa satu, bisa juga lebih dari satu, bisa berkelompok, dan itu biasanya suarna kulit, atau lebih merah, atau lebih pink. Dan terjadi bisa pada wanita maupun laki-laki di usia yang sudah melakukan kontak seksual. Yang aktif secara seksual. Iya, aktif secara seksual. Berarti fitur utamanya dia ini semacam ada benjolan atau tonjolan dan ada kaitannya dengan aktivitas seksual. Iya, betul sekali. Nah, dok, seberapa sering sih ini ditemui dalam praktek elektron atau dalam hidup mencari ini? Iya. Jadi, karena ini penyakit menular seksual, jadi mereka yang sudah aktif secara seksual, itu dalam hidupnya kemungkinan besar sudah mengalami infeksi ini atau sudah memiliki virus ini yang bisa ditransmisikan ke orang lain yang tentu saja bisa bergejala dan bisa juga tidak bergejala. Oh, iya. Ada yang tidak bergejala, dok? Iya, ada yang tidak bergejala tapi sudah membawa virus ini. Berarti itu penyebab dari penyakit kutil kelamin ini adalah virus, ya dok? Iya, penyebabnya adalah virus yang kita kenal dengan sebutan human papilloma virus. Human papilloma virus. Iya, itu di alam ini sudah didapat atau dideteksi ada sekitar lebih dari 100 jenis HPV dan ada sekitar 40 jenis yang ditemukan sudah menginfeksi kulit dan kelamin. Banyak juga, dok ya. Iya, sangat banyak. Nah, kemudian virus ini kalau yang tadi saya pahami penjelasannya virus ini kemudian ditularkan secara seksual, dok ya. Iya, betul sekali. Nah, dok, ini kan ada kalau kita mendengar benjolan atau tonjolan ya, apalagi di area yang seperti ini, kita kan pasti jadi takut, dok ya. Iya, iya. Nah, gejala-gejala atau tanda-tanda apa lagi, dok, yang bisa kita jumpai pada kasus-kasus penyakit kutil kelamin? Iya, tentu saja seperti yang saya bilang tadi, gejala dan tandanya ada benjolan atau tonjolan yang bisa satu atau lebih dari satu, sewarna kulit, bisa disertai rasa gatal, bisa juga tidak, atau gatal ringan, dan biasanya itu juga menyebabkan rasa tidak nyaman pada pasien. dan biasanya gejala atau tanda ini karena jumlahnya bervariasi, kadang-kadang pasien itu tidak merasa ini suatu kondisi kutil kelamin. Seperti itu, ya. Apalagi ada kondisi tadi yang tidak bergejala, dok ya. Iya, ada juga yang tidak bergejala. Berarti yang perlu kita perhatikan itu benjolan atau tonjolan itu. Iya, betul sekali, dok. Nah, dok, apakah benjolan atau tonjolan pada kutil kelamin ini berbahaya, dok? Ya, tentu saja seperti penyakit menular seksual lainnya, penyakit kutil kelamin bisa kita sebut sebagai suatu kondisi yang berbahaya bila dibiarkan, tentu saja. Jadi, harus lebih aware atau lebih menyadari bahwa kalau memiliki sesuatu atau tonjolan atau benjolan di kelamin, seseorang itu sebaiknya menyadari bahwa memikirkan bahwa ini mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan infeksi menular seksual atau inikah yang mungkin kutil, kelamin. Jadi, seperti itu. Nah, dok, ini kok terus terang yang banyak orang khawatirkan dalam hal penyakit menjolan atau tonjolan, terutama di kalangan laki-laki, dok. Adakah pengaruhnya ke kesuburan pria? Seperti itu, dok, atau... Ya, kutil kelamin dihubungkan dengan kesuburan pria sebenarnya tidak ada ya, tidak ada hubungan dengan kesuburan pria. Tetapi mungkin mengganggu dalam hal ketidaknyamanan diakibatkan oleh adanya gejala dari atau benjolan dan tonjolan itu yang tentunya akan menyebabkan suatu... bisa pasien merasa tidak nyaman atau malah bisa sampai merasa stres dan akhirnya bisa berujung sampai berefek kemana-mana. Ya, bisa juga sampai mungkin ya, keseluruhan. Iya, sudah stres, jadi bisa mempengaruhi seluruh kondisi tubuhnya tentu saja. Betul sekali. Jalannya bisa kemana-mana. Iya, betul. Nah, lebih jauh lagi, dok. Untuk tata laksana atau penanganan penyakit bukit selamin ini kira-kira bagaimana sih, dok? Nah, oke. Jadi, dok. Jadi, dok. Jadi, mungkin di sini saya mau mengingatkan kalau misalnya merasa ada benjolan atau tonjolan yang utama itu harus dipikirkan dulu mau ke dokter dulu. Jadi, harus dilihat oleh dokter ahli atau bisa juga dokter umum dan nanti dari situ penanganannya bisa ditentukan oleh dokter mana yang paling tepat dilakukan untuk pasien. Nah, penanganan kutil kelamin sendiri itu ada dua macam sebenarnya. ada yang disebut dengan melakukan penanganan sendiri di rumah atau home-applied treatment atau self-applied treatment dan ada juga yang dilakukan di klinik di rumah sakit atau di tempat praktek dokter yang dilakukan oleh dokter kepada pasien tersebut. Jadi, makanya harus ke dokter untuk ditentukan apa bisa dilakukan home-applied treatment atau dilakukan in-office treatment. Jadi, seperti itu. Berarti, Bapak, Ibu, sahabat kompet sampai di sini pesan utamanya adalah kalau ada benjolan atau tonjolan di area kelamin maka harus segera ke dokter untuk bisa memeriksakan diri nanti akan ditentukan apakah ini cukup self-applied treatment atau harus ke office ya. Iya, harus disangani langsung. Iya, betul sekali. Nah, dok, untuk penyakit-penyakit katakanlah infeksi menular seksual seperti penyakit di kelamin ini adakah pencegahan-pencegahan khusus dok yang dianjurkan kepada masyarakat terutama yang aktif secara seksual? Iya, oke. Jadi, untuk pencegahan sebenarnya semua infeksi menular seksual itu ada yang kita kenal sebagai ABCDE. Nah, kalau A itu abstinensia dalam arti kalau kita sedang mengalami suatu infeksi menular seksual atau suatu kondisi penyakit kelamin sedapat mungkin tidak melakukan kontak seksual selama masih ada infeksi dan selama dalam masa pengobatan atau menghindari kontak seksual dalam masa pengobatan atau sedang dalam infeksi. Kemudian ada yang disebut B. B itu be faithful Nah, be faithful itu berarti kita kalau bisa sebaiknya ya tidak melakukan kontak ganti pasangan Setia dok ya? Iya, setia pada satu pasangan jadi tidak karena ada yang sebut bahwa kalau kita melakukan pas kontak ganti pasangan maka kecenderungan untuk mendapatkan infeksi menular seksual lebih tinggi dibandingkan bagi mereka yang hanya satu pasangan. Kemudian ada C yaitu kondom yang artinya kalau melakukan kontak seksual terutama ketika kita merasa memiliki suatu kondisi penyakit kelamin pakailah kondom sebagai alat pengaman sehingga tetapi bukan berarti kondom itu 100% mencegah penyakit ya tapi mengurangi kecenderungan terjadinya infeksi mentransmisikan maupun mendapatkan penyakit kelamin Kemudian ada D D itu adalah drugs jadi disini no drugs berarti kita menghindari hal-hal yang bisa membuat kita lebih gampang mendapat infeksi menular seksual dan drugs itu penggunaan obat-obatan yang bisa membuat kita lebih mudah terinfeksi dengan berbagai penyakit kelamin kemudian E atau education nah ini kalau memungkinkan kita lebih sering melihat berbagai atau mencari berbagai informasi kan sekarang sudah begitu banyak media sosial yang bisa kita dapatkan berbagai informasi kesehatan kalau bisa kita sering-sering membaca dan mengupdate ya ilmu kesehatan kita walaupun bukan dokter atau bukan tenaga kesehatan ya ada baiknya kita mengetahui secara umum tentang suatu penyakit nah disitu juga bisa banyak diperoleh informasi tentang penyakit kelamin tentu saja dari berbagai media kemudian ada juga yang kita kenal dengan pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya infeksi kutil kelamin ini nah ini diberikan pada mereka yang sebenarnya belum seksuali aktif sebelum pernah melakukan kontak seksual nah vaksin itu yang dianjurkan oleh WHO itu ada 4 macam ada 3 macam yang pertama yang melindungi yang mengandung 2 macam tipe HPV yang kedua mengandung 4 macam tipe HPV dan yang ketiga mengandung 9 macam tipe HPV oleh WHO itu wajib diberikan pada mereka di usia 9 sampai 19 tahun tetapi untuk yang memang wajib diberikan adalah di usia 11 dan 12 tahun dan bisa juga diberikan sampai usia 26 tahun bagi mereka terutama yang belum seksualis aktif ya jadi mungkin itu pencegahan yang bisa dilakukan untuk terjadinya kutil kelamin berarti boleh kami rangkum ada ABCDE plus vaksinasi iya betul sekali dokter Seklin iya ternyata vaksinasi itu juga berlaku untuk penyakit-penyakit infeksi menular khususnya penyakit kutil kelamin ini iya betul sekali iya karena selama ini kan yang sekarang ngetrend itu vaksinasi condomnya ke vaksinasi covid ya tapi sahabat romkes ternyata itu juga bisa menjadi salah satu penyakit kutil kelamin menarik sekali dok penjelasannya tapi karena kita juga dibatasi oleh waktu maka kita sudah tiba di penghujung bincang-bincang santai kita ini untuk itu kepada dokter, dokter Vera Olivia Maus kulit kelamin, master of medicine kami persilahkan bisa ada supporting statement atau penantikan lain untuk masyarakat baik, jadi berhubung juga kami dari Perdoski dan dari WHO mempunyai suatu event di bulan April yaitu STI Awareness Month nah mungkin pada kesempatan ini juga diinformasikan kembali untuk kita lebih aware terhadap berbagai penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual yang salah satunya adalah kutil kelamin dan kalau bisa, kalau merasa ada sesuatu dengan kondisi kelamin bisa dikonsultasikan lebih dahulu ke dokter atau ke dokter spesialis sebelum melakukan tindakan apa-apa jadi kalau bisa semuanya ditangani dulu oleh dokter dan sebaiknya kita juga selalu rajin mengecek kondisi-kondisi kelainan kulit yang mungkin ada secara teratur sehingga bisa diketahui sejak dini seperti itu dokter sekslin baik, sahabat promkes, dimanapun Anda berada sangat bermanfaat ya apa yang baru saja kita perbincangkan dengan dokter Vera untuk itu kami berterima kasih dok sama-sama dokter sekslin dokter Vera di tengah-tengah kesibukan beliau berkenan untuk membagi waktu, membagi ilmu untuk Bapak-Ibu, sahabat promkes demikian acara kita saat ini dan kita akan kumpul lagi dalam sedikit edisi selanjutnya salam sehat salam sehat Rumah sakit omong pusat Profesor Nando Profesor, dokter, nombayang, melkando Rumah sakit rojukan nasional memberikan pelayan Amerika berawata dan berunca meningkatkan pemilik tanpa hati dan menoliti meningkatkan akun kabilitas pengalaman keuangan meningkatkan kesejarah kami terima kasih dokter Anukan nama Ibu Patiwi Menjadi bertambah bisa sama Untuk Indonesia Serah majukan rumah Sokitaro Meruhi tujuan muriamu Meruhi tujuan muriamu Untuk bangsa Indonesia Jaya Indonesia Jaya Jaya Indonesia Jaya Indonesia Jaya Indonesia Jaya Indonesia